Pemengunyak Bagi Anda yang pernah dengar budaya nyirih atau mengunyah daun sirih, pasti tahu, apa itu kapur sirih. Disebut kapur sirih karena batuk kapur ini jadi bahan pelengkap saat mengunyah sirih oleh orang-orang zaman dahulu. Selain untuk nyirih, kapur sirih sejak dulu terkenal memiliki banyak manfaat untuk memasak. Mungkin Anda pernah melihat kalimat seperti, diputuhkan air kapur sirih secukupnya saat membaca sebuah resep makanan. Ya, air kapur sirih kabarnya mampu membantu proses memasak agar tekstur makanan menjadi lebih garing dan renyah. Misalnya pada pembuatan keripik goreng. Selain itu, air kapur sirih juga bisa membuat tekstur makanan menjadi kenyal. Misalnya pada pembuatan klepon, ketupat, atau lontong. Tapi saat ini tidak semua orang tahu bagaimana cara memilih dan menggunakan kapur sirih yang sesuai dengan jenis makanannya. Karena kalau salah pilih, makanan justru jadi tidak enak. Sebenarnya yang digunakan adalah larutan hasil campuran air dan kapur sirih. Saat menggunakannya dalam masakan, Anda perlu memperhatikan takarannya. Penggunaan berlebihan akan membuat makanan jadi terasa pahit dan getir, seperti rasa kapur. Oleh karena itu, cukup campurkan sedikit saja larutan air kapur sirih ke dalam masakan. Karena kerap digunakan untuk campuran dalam proses memasak, maka kapur sirih bisa dengan mudah Anda dapatkan di pasar tradisional dengan harga yang sangat murah. Nah, meski diduga bermanfaat, kapur sirih katanya juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Di antaranya, meningkatkan risiko kanker lidah dan memicu sariawan. Benarkah begitu? Lalu, apakah penggunaan kapur sirih pada makanan diperbolehkan secara medis? Ini ada kapur barus nih ya, dan ini ada kapur yang ada di papan tulis. Tapi sebenarnya yang kita bahas itu sebenarnya apa sih? Kapur yang mana? Kapur sirih ini loh, katanya banyak manfaatnya untuk kesehatan, bisa mencegah kanker. Oh, mencegah kanker? Katanya, tapi belum tahu nih mitos atau fakta nih. Aduh, sebenarnya aku pengen banget nih tahu dok, beli baik kita siapa nih? Langsung aja nih kita undang nih, dokter Lona, spesialis farmakologi klinis. Selamat siang dokter. Halo dokter. Dok, ini benar gak sih kapur sirih ini banyak manfaatnya? Benar gak ya? Jadi kapur sirih ini beda sama kapur yang baru sama kapur tulis kali ini ya, kapur sirih maupun ketiga kapur ini sebenarnya berasal dari batu gamping dari pegunungan kapur. Tapi perbedaannya, yang ini yang aman dikonsumsi, kalau yang dua ini pasti tidak boleh dikonsumsi. Tapi nih dokter, katanya ada fakta mitos yang beredar nih, katanya kalau misalnya kita dengan mengkonsumsi kapur sirih, itu dapat mengembati diare. Itu fakta atau mitos nih dokter? Mitos. Oh, mitos. Jadi diare itu kan penyebabnya infeksi bakteri, virus, parasit, atau alergi makanan. Terapi utamanya itu adalah meningkatkan konsumsi cairan, untuk menggantikan kehilangan cairan dan elektrolit, dan mengkonsumsi makanan yang lunak untuk beberapa hari. Bukan mengkonsumsi kapur sirih. Oh bukan ya? Jadi tidak dianjurkan penderita diare, baik anak-anak, dewasa maupun lansia, mengkonsumsi kapur sirih pada saat diare. Oke, kalau misalnya mengkonsumsi kapur sirih sendiri, ini justru efeknya apa nih dok? Buat diare, saat ini sih memang belum ada penelitian atau kajian ilmiah yang menyatakan bahwa ada efek buruk akibat mengkonsumsi kapur sirih dalam jumlah tertentu. Tapi memang bukan merupakan obat pilihan untuk penyakit diare. Oke. Ini kita masih punya mitos atau fakta lagi nih dok, katanya kapur sirih ini dapat mengobati mata ikan. Fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos lagi. Mitos juga. Mata ikan itu kan dalam bahasa medis kita kenal dengan nama klavus. Yang disebabkan oleh tekanan atau gesekan berulang-ulang pada bagian kulit tertentu dan biasanya ditemukan pada kulit. Nah, terapinya bukan dengan kapur sirih, tetapi dengan salep atau dengan krim yang dijual bebas yang mengandung asam salih silat. Atau kalau itu sudah tidak ampuh, biasanya perlu dilakukan pembedahan. Kalau nanti dipakai kapur sirih, bukannya malah sembuh atau hilang, takutnya malah iritasi. Oh, malah iritasi ya? Dan malah menimbulkan proses peradangan. Oh, wow. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan kapur sirih pada saat seseorang punya klavus atau mata ikan. Oke. Nah, dokter ini ada lagi nih dok, katanya fakta mitos ini. Kalau campuran air kapur sirih itu dapat mengobati kanker. Nah, itu tuh fakta atau mitos tuh dokter? Dapat mengobati kanker, pasti mitos. Oh, wow. Kenapa? Ya penyebab kankernya aja belum diketahui dengan pasti gimana obatnya bisa, gimana kapur sirih bisa dijadikan sebagai obat. Dan untuk orang dengan kanker atau penderita kanker ya dianjurkan mengkonsumsi anti kanker yang memang sudah jelas keamanannya, efektifitasnya, dan efek sampingnya juga diketahui. Nah, kalau mengkonsumsi kapur sirih, uji kliniknya belum ada. Penelitian atau kajian ilmiah yang pasti yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berkualitas juga belum ada. Jadi sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan ya dokter ya. Nah, ini mungkin ada satu lagi nih dok, katanya kapur sirih ini dapat menghilangkan flag pada wajah. Wah, mitos atau fakta dok? Mitos. 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 Justru kapur sirih itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk digunakan pada wajah. Karena penggunaan kapur sirih dapat menimbulkan sensasi atau rasa panas di wajah. Terutama di kulit ya, kulit wajah. Jadi takut-takut nanti kalau penggunaannya tidak tepat, atau kulitnya iritasi, orang sensitif terhadap bahan aktif yang ada di kapur sirih, malah jadi iritasi, malah jadi radang, malah jadi luka. Bukan yang hilangin flag, bekas lukanya malah kelihatan dong. Oke, berarti jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Walaupun untuk peeling sendiri jangan coba-coba ya. Untuk menghindari flag, lebih baik seseorang mengurangi paparan terhadap sinar matahari, lalu mengkonsumsi vitamin B12 dan vitamin E serta vitamin C. Dan buat mereka yang berjerawat, jangan suka mencet-mencet jerawat. Nanti bekas lukanya malah menimbulkan flag hitam. Jadi bukan menggunakan kapur sirih ya, dit. Walaupun warnanya putih, tapi gak bisa ngilangin flag. Tapi gak bisa ya. Oke nih dokter, kita juga memiliki fakta mitos nih ya. Radaman kapur sirih ini, itu dapat membuat kacang goreng itu lebih renyah nih. Wah, itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Tapi, pembuktiannya bukan berdasarkan bukti ilmiah. Berdasarkan pengalaman orang-orang yang memang sudah menggunakannya. Dan memang kapur sirih cukup aman digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan. Asal jumlahnya terbatas atau sedikit sekali. Jadi kalau dibaca di salah satu majalah keamanan pangan dari BP POM, itu untuk pembuatan 10 kilo, bukan kacang, kalau di situ 10 kilo manisan pepaya, itu membutuhkan kapur sirih sebanyak 300 gram, tapi diencerin dengan air sebanyak 150 liter. Jadi memang minim sekali. Oke, ini kita baru ngebahas, soal kacang goreng yang menggunakan kapur sirih. Tapi nih dok, ternyata ada makanan-makanan lain juga nih pemirsa yang menggunakan kapur sirih. Apa aja sih makanannya? Coba kita lihat tayangannya berikut ini. Kapur sirih atau injet, terbuat dari cangkang kerang yang dihancurkan lalu dijadikan pasta. Umumnya, kapur sirih dimakan bersamaan dengan daun sirih. Namun, kapur sirih ternyata juga digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan berbagai jenis makanan dan camilan. Apa saja makanan dan camilannya? Berikut ulasannya. Makanan yang pertama adalah manisan buah. Buah yang akan digunakan sebagai bahan baku manisan dan biasanya direndam terlebih dahulu dalam larutan air kapur sirih selama 2 menit sampai dengan 3 menit. Fungsi perendaman tersebut agar buah terasa kesat dan bertekstur lebih padat. Setelah direndam, buah dicuci sampai bersih lalu dipotong kecil-kecil. Baru kemudian dicampurkan dengan gula dan perasa makanan untuk dibuat manisan. Nah, fungsi kapur sirih selain untuk memadatkan tekstur buah ternyata juga bisa untuk menghilangkan getah dan aroma kecut pada buah yang akan dijadikan manisan. Hasilnya, manisan buah yang Anda nikmati jadi semakin nikmat. Selanjutnya, ada jajanan makanan tradisional yaitu kue klepon. Makanan yang identik dengan bentuk bola-bola kecil berwarna hijau putih ini akan terasa lebih kenyal dan padat jika pada adonannya ditambahkan air kapur sirih. Penambahan air kapur sirih dimaksudkan agar klepon tidak mudah hancur dan gula merah yang ada di dalam klepon tidak akan merembes keluar selama proses pengukusan. Berikutnya adalah keripik kentang. Kapur sirih ternyata termasuk ke dalam salah satu bahan campuran yang digunakan dalam proses pembuatan keripik kentang. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dipilih kentang yang agak tua kemudian diiris tipis-tipis. Setelah itu, kentang akan direndam ke dalam larutan air kapur sirih selama 20 menit. Konon, perendaman dengan air kapur sirih bisa membuat keripik kentang menjadi lebih renyah setelah digoreng. Terakhir, di daftar kita adalah lontong atau ketupat. Kapur sirih biasanya digunakan untuk merendam beras yang merupakan bahan baku pembuatan lontong atau ketupat sebelum beras tersebut dicuci dengan air bersih. Proses tersebut dipercaya bisa membuat lontong atau ketupat menjadi lebih kenyal. Selain itu, lontong dan ketupat akan terasa lebih padat dan mampu bertahan lebih lama, alias tidak mudah basi. Wah, ternyata banyak juga manfaat kapur sirih ya. Aduh, jadi lapar ya lagi. Nah, itu dibuat lontong gitu. Terus lagi, aduh makanan kesukaan aku juga nih. Soalnya kayak kelepon nih. Kelepon itu direbus ternyata ya sama rendaman air kapur. Betul, itu sebenarnya sehat nggak sih dokter? Supaya kenyal ya katanya. Supaya kenyal. Teksturnya juga lebih enak dimakan. Selama jumlahnya sedikit sekali itu masih diancurkan. Memang cukup aman untuk dikonsumsi. Bahkan sama dokter gigi itu banyak dipakai diet. Buat memperbaiki akar gigi atau membentuk akar gigi pada gigi yang sudah mati permanen. Atau buat melindungi pulpa atau salah satu lapisan gigi kita namanya pulpa. Supaya tidak cepat rusak atau apabila sudah rusak, tidak menambah kerusakan. Disebut juga dengan pulp cupping. Nah, ini pakai ini juga. Pakai kalsium hidroksida. Ini nama kimianya sebenarnya ada kalsium hidroksida. Sebenarnya banyak manfaatnya. Untuk kedokteran gigi. Dan untuk makanan juga diancurkan. Boleh dipakai dengan jumlah yang sedikit sekali. Oke, berarti kalau sikat gigi mungkin boleh ya dok ya? Tidak diancurkan. Nanti malah jadi iritasi rongga mulut. Oke, berarti cuma boleh oleh dokter gigi saja ya dok? Oleh dokter atau tenaga medis yang kompeten. Oke, dan kalau kita mau ngomongin tentang kapur-kapur ini, kan banyak banget jenis kapurnya. Sebenarnya ada yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, kita langsung saja lihat jadi beberapa jenis kapur. Dan ini tayangannya. Dan setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, jika membahas soal kapur, mungkin yang terlintasi di benar Anda adalah kapur tulis. Tapi sebenarnya, bukan cuma kapur tulis yang tersedia di pasaran. Nah, berikut ini adalah aneka jenis kapur hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Pertama, ada kapur sirih. Jenis kapur yang satu ini sesungguhnya bukan berasal dari tanaman sirih, melainkan berasal dari bebatuan jenis gamping yang diperoleh dari gunung kapur. Uniknya, jenis kapur yang satu ini bisa untuk dikonsumsi loh, pemirsa. Yaitu sebagai salah satu bahan campuran yang digunakan orang tua zaman dahulu ketika menghunya daun sirih. Di dunia kuliner, masyarakat sering merendam keripik dengan air kapur sirih terlebih dahulu, agar lebih garing saat digorek. Tak hanya itu, air kapur sirih juga ampuh untuk mengobati luka bakar pada kulit. Jadi sebenarnya, banyak sekali manfaat dari kapur sirih. Berikutnya, ada kapur barus, atau yang akrab disebut kamper. Kapur barus merupakan zat padat berupa lilin berwarna putih, berwarna agak transparan dengan aroma yang khas dan kuat. Jenis kapur ini dapat ditemukan dalam kayu tanaman jenis pohon laurel kamper, atau sinamomun campora. Pohon besar ini banyak ditemukan di Asia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Taiwan. Hal itu yang membuat orang Indonesia sudah sangat akrab dengan kapur yang satu ini. Selain digunakan sebagai pengharum lemari untuk mengusir serangga, kabarnya kapur barus juga memiliki hasil untuk mengatasi beberapa penyakit, seperti gangguan pernafasan, gatel-gatel, hingga luka bakar. Terakhir, ada kapur dolomit. Kapur dolomit adalah jenis kapur yang berasal dari batuan kapur yang banyak dicumpai di Indonesia. Batuan kapur ini banyak mengandung unsur haram makro, seperti magnesium oksida dan kalsium oksida, serta unsur haram mikro seperti silikon dioksida, aluminium oksida, dan feroksida. Kapur dolomit dianggap petani di Indonesia bermanfaat menyuburkan tanah. Tak hanya itu, kapur dolomit juga banyak digunakan sebagai bahan campuran untuk konstruksi bangunan, seperti bahan campuran pembuatan semen dan sebagai bahan dasar pembuatan keramik. Nah, terbuktikan bukan cuma kapur tulis yang berguna untuk kita. Oh, jadi buat bahan dasar semen juga tuh ternyata. Iya, banyak ya ternyata kegunaannya juga. Kalau yang buat bahan dasar semen atau bahan bangunan berbeda jenis sama yang ini. Oke. Oke, yang berbeda. Berarti ada berapa jenis nih kapur sedih? Ada cukup banyak, tapi yang aman dikonsumsi yang kapur sirih ini, gitu. Jadi memang enggak sembarangan ya, bukan semua jenis batu gamping yang berasal dari kegunungan kapur bisa dikonsumsi. Hanya jenis tertentu dan yang ini memang cukup aman. Oke. Nah, dokter, kita langsung ke fakta mitos selanjutnya nih ya, dokter. Nah, katanya nih kalau misalnya kapur sirih ini, itu dapat mengecilkan perut buncit. Nah, itu fakta atau mitos, dokter? Itu mitos. Oh, mitos. Jadi perut buncit itu kan penyebabnya penumpukan lemak, baik lemak viseral maupun lemak subkutan yang memang terlihat atau bisa dicubit di daerah perut. Dan cara menghilangkannya atau menyembuhkan perut buncit ini itu bukan dengan kapur sirih, tetapi dengan mengurangi asupan kalori, lalu olahraga, mengurangi konsumsi alkohol. Tidak dengan menggunakan kapur sirih yang dioles-oles atau mungkin diminum air kapurnya, itu tidak akan dapat mengurangi perut buncit. Tidak akan ya? Tidak akan. Oke, dok. Ini ada mitos atau fakta lagi nih, dok. Satu lagi, kapur sirih dapat menghilangkan bau ketiak. Fakta atau mitos, dok? Mitos. Mitos. Memang masyarakat terdahulu banyak menggunakan kapur sirih atau air kapur untuk mengatasi bau ketiak atau bau badan. Oke. Tapi belum ada kajian ilmiah atau penelitian yang memang berkualitas baik yang dipercaya dapat menggunakan kapur sirih untuk penyembuhan bau badan atau dalam bahasa medisnya disebut bromhidrosis. Oke. Tapi kenapa ya dokter, kalau orang-orang dulu itu bisa menggunakan kapur sirih itu untuk bau ketiak? Sebenarnya ada zat apa sih yang bisa membuat mengurangi bau ketiak tersebut? Kapur sirih itu kan kalsium hidroksida, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan sifatnya itu basah. Nah, basah ini dapat menyerap kelembaban. Oh. Nah, tapi apakah aman, apakah efektif, lalu bagaimana penggunaannya, berapa dosisnya, itu kan belum ada penelitiannya ya. Oke. Jadi, tidak dapat digunakan. Tidak dapat digunakan ya. Dan belum dipastikan efektifitasnya, bagaimana cara penggunaannya. Oke. Berarti ini mungkin ada tips-tips nih dok, untuk masyarakat yang masih menggunakan kapur sirih nih dok. Jadi harus, bagaimana nih dok, kalau misalnya dari dulu terbiasa, mungkin ada cara lain dok? Oke. Jadi, menggunakan kapur sirih untuk konsumsi makanan, misalnya membuat makanan atau manisan jadi lebih rengnya, lebih empuk, atau lebih enak dimakan, boleh. Tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan tidak dianjurkan pasien diare, atau flek, atau jerawat, atau yang tadi kanker yang ditanyakan, perut buncit untuk menggunakan kapur sirih. Apalagi untuk pengobatan topikal yang banyak digunakan, atau topikal itu dalam artian dioles di temukaan kulit. Karena ditakutkan untuk kulit-kulit yang sensitif terhadap bahan aktif yang ada di kapur sirih, bukannya sembuh, bukannya jerawatnya hilang, bukannya fleknya hilang, bukannya bawa badannya hilang, malah jadi iritasi, peradangan, sampai infeksi sekunder. Oke dokter, tapi ini sebenarnya saya masih penasaran nih dokter ya, tentang fakta mitos. Kata itu kapur sirih ini tuh dapat menghilangkan rasa gatal nih, pada tenggorokan. Itu tuh fakta atau mitos sih dokter? Itu juga mitos. Ini mitos juga? Oke. Jadi, rasa gatal atau nyeri pada tenggorokan dalam bahasa medis kita kenal dengan nama faringitis. Dan penyebabnya biasanya infeksi virus atau bakteri. Penyembuhannya adalah dengan istirahat cukup, minum cairan atau air putih dalam jumlah yang lebih banyak, dan mengkonsumsi vitamin atau suplemen yang cukup aman. Bukan mengkonsumsi si kapur sirih atau air kapur yang mungkin pernah dicoba oleh awam atau masyarakat yang sebenarnya tidak tahu manfaatnya atau cara penggunaannya. Oke, satu lagi nih dok, kapur sirih dapat mengobati jerawat. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Mitos juga. Jadi, jerawat itu kan disebabkan karena penyumbatan pada folikel rambut yang ada di permukaan kulit kita. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kapur sirih sangat tidak dianjurkan untuk digunakan atau dioleskan pada permukaan kulit, apalagi kulit wajah. Karena akan menimbulkan sensasi rasa panas, nanti akhirnya pasiennya malah mengalami iritasi, peradangan, atau bahkan infeksi sekunder. Oke. Jadi, lebih baik jangan menambah beban lagi. Jerawat aja sudah ada infeksi, gara-gara pakai kapur sirih tidak tepat lagi, malah jadi peradangan. Makin parah. Sebenarnya itu aku penasaran dok, dari tadi kan mitos, 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 terus. Nah, sebenarnya itu manfaatnya sendiri nih ya, kapur sirih itu apa sih dokter? Manfaatnya untuk kesehatan sih belum ada yang terbukti secara ilmiah. Tapi, kalau untuk campuran pada bahan makanan, itu masih boleh. Masih boleh ya? Masih boleh, tapi kan tadi sudah saya bilang jumlahnya sedikit sekali. Untuk bikin 10 kilo manisan pepaya aja, itu hanya diperlukan 300 gram kapur sirih dan perlu diencerkan dengan 150 liter air. Oh, berarti bukan seperti ini ya dok, ini masih terlalu banyak. Iya, dan harus diencerkan dengan air, sebanyak 150 liter untuk 300 gram, dan harus diaduk sedemikian rupa supaya tidak ada gumpalan sama sekali. Jadi, kalau untuk manfaat kesehatan, no, belum ada yang terbukti secara ilmiah. Oke, tapi kenapa ya orang dulu tuh bisa menemukan ini sebagai buat, tadi contohnya buat badan, terus apa lagi? Kalau misalnya kapur sirih tuh khas dengan apa sih? Kalau di daerah timur itu, di Pinang, Minang. Budaya nyiri. Iya, budaya nyiri itu. Iya, banyak digunakan oleh nenek moyang kita untuk bahan pelengkap pada budaya nyiri. Jadi, selain nyiri, selain pakai sirih, dia juga pakai kapur sama pakai Pinang. Oh, oke. Nah, tapi sebenarnya dokter, kalau misalnya kita lihat kan di daerah timur sana, dan mereka ada adat untuk Minang kan, dan sebenarnya kalau kita lihat tadi, kaya bisa bikin gigi putih. Nah, sedangkan kalau saya lihat juga, kalau misalnya saya ke daerah sana juga, emang giginya putih-putih loh dokter. Betul. Ada mitos memang, atau cerita-cerita dari masyarakat terdahulu, Minang itu bisa bikin gigi putih. Tapi sekali lagi, Dit, kalau kita mau menggunakan obat, atau menggunakan zat aktif untuk keperluan tubuh, terutama untuk tujuan kesehatan, itu alangkah baiknya, atau harus sebenarnya, ada uji kliniknya. Ada penelitian yang memang terpercaya berkualitas baik pada manusia. Jadi, kalau mau menggunakan kapur, menggunakan Pinang, menggunakan sirih untuk memutihkan gigi, selama ada uji kliniknya, sah-sah saja. Tapi sampai saat ini, belum ada uji klinik yang memang membuktikan bahwa aman loh, menggunakan kapur, Pinang, atau sirih untuk memutihkan gigi, efektif loh. Jadi, belum bisa digunakan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya dokter. Nah, kita di segmen berikutnya akan bahas soal pengentalan darah. Apa sih itu pengentalan darah? Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayo Hidup Sahat. Terima kasih. Sampai jumpa di Ayo Hidup Sahat. Sampai jumpa di Ayo Hidup Sahat. Sampai jumpa di Ayo Hidup Sahat.